Penemuan jasad bayi perempuan di Pantai Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah pada Jumat pekan lalu membuat warga desa Guntung geger. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus ini. Kemungkinan besar bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh pelaku yang saat ini masih dalam penyelidikan. Jasad bayi perempuan pertama kali ditemukan oleh seorang wanita warga desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah saat mencari ikan di tepi Pantai Guntung bersama suaminya. Saat ditemukan kondisi bayi sudah tidak bernyawa namun tali pusar bayi masih menempel di tubuh bayi. Polisi Resot Bangka Tengah dan Polsek Koba hingga saat ini masih menyelidiki kasus ini dengan bekerjasama berbagai pihak termasuk tenaga medis, bidan, serta fasilitas kesehatan untuk mengungkap pelaku pembuangan. Temuan mayat bayi yang baru lahir yang terindikasi kami lakukan identifikasi ada kemungkinan dibuang oleh orang. Mohon doanya, mohon informasinya kepada rekat-rekat semua, mohon disubarkan permohonan informasi dari Polisi Bangka Tengah kepada seluruh masyarakat yang sekiranya mengetahui ada di lingkungannya yang sebenarnya dia harusnya sudah punya anak, tapi ini tidak ada anaknya. Tolong informasi itu disampaikan, kami akan lakukan penyelidikan. Jenazah bayi perempuan ini telah dikebumikan oleh petugas kamar jenazah RSUD Kabupaten Bangka Tengah bersama personil Polsek Koba setelah dilakukan visum tenaga medis RSUD dari Kabupaten Bangka Tengah. dan penyelesaian kami juga naik dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung Rahmat Kurniawan Ainyus melaporkan Khususnya beda yaitu temuan hayat.